Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini seru banget ini kelihatannya ya Karena berlangsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosuang Dan orang untuk pertama kalinya melihat para tersangka ini Nah saya seperti biasa akan mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan Dari Dapur Produksi Forum News Network Membaca berita di balik berita dalam program Off the Record News Network Bersama saya Harsimah Arief Dan saya Agi Beta, ya betul sekali pemirsa Sahabat Off the Record hari ini seru banget ya Karena ada rekonstruksi begitu Dan kita semuanya untuk pertama kalinya Dulu pengen melihat wajahnya Bu Putri aja Aduh kapan melihat Bu Putri nih gitu Kapan melihat wajahnya Ferdi Sambo kuat dan kawan-kawan Semuanya ternyata hari ini semuanya hadir Tapi gini, sebelum kita obrolin itu Ada satu peristiwa saya kira yang cukup menarik Biar jangan terlalu serius Karena kalau udah mulai masuk soal Ferdi Sambo Biasanya serius Ini ada satu peristiwa ini kemarin yang juga viral Ini di Cicaham menjadinya di Bandung Ketika Pak Jokowi berkunjung ke sana Kan seperti biasa Pak Jokowi bagi-bagi ya Bagi-bagi amplop Biasanya kalau ada sertifikat-sertifikat Saya nggak tahu Atau bagi sepeda gitu ya Kalau ada yang bisa nebak-nebak-nebak Tapi kemarin Fijam itu yang jadi masalah ketika Pak Jokowi bagi amplop Seorang pedagang Seorang pedagang itu mengaku Kemudian ternyata amplopnya itu kosong Nah inilah yang kemudian jadi viral Dan terpaksa istana kemudian jadi turun tangan Mbak Untuk mengecek betul atau tidak Ini kan menarik Orang kemudian yang saya Bukan soal ampuk kosong Tapi komentar para revisionnya itu yang udah lucu-lucu Ada yang komentar Wah ini tanda-tanda APBN kosong Ada yang nyebutnya begitu Macem-macem lah Kalau Anda lihat Apa Anda amat Cempat mencermati komentar-komentar ini Dan ini Sekarang ini mengamati Apa para netizen ini Justru jadi hiburan sendiri Dan saya jujur aja sering terheran-heran Kok mereka sering menemukan Diksi Atau kata Atau kalau kita orang medium Lihat angle yang Kadang-kadang kita nggak Nggak sampai memahami semacam itu Tapi mereka bisa gitu Iya Mungkin juga memang Pak Jokowi Lagi nggak punya duit lah ya mas Kan nggak selalu orang punya duit Gitu kan Habis buat biaya Kelahiran cucunya juga Gitu kan Nah Iya Jadi ya Mungkin bisa jadi demikian Tapi kalau Kalau Sani kita melihatnya Lebih serius sih Ini adalah kecerobohan ya Kalau memang benar Jadi demikian Itu adalah kecerobohan Karena bagaimana mungkin Ada amplop kosong yang dibagikan Gitu Ini hal yang kecil seperti ini aja Itu kemudian membuat Kita bisa menjadi khawatir Bagaimana dengan hal-hal yang besar Gitu Kalau hal yang kecil seperti ini Yaitu berhubungan langsung Dengan rakyat Yang kalau Sani nya itu terjadi Itu pasti akan kemudian Menjadi sebuah pergunjingan Ya maklum kita sekarang ini Hal yang kecil saja Itu bisa langsung terupload Di medsos Bisa langsung menjadi Talk of the town Bahkan talk of the country Gitu semuanya seluruh rakyat Atau seluruh negara itu Bisa membicarakan Begitu Harusnya ini lebih Berhati-hati lah Oh ini sudah keseharian Dari Pak Jokowi Dan tentunya ada orang Yang menangani khusus Apalagi saat itu yang dibagikan Kan hanya Amplop dan kaos Begitu ya Dan sebako juga sih Gitu Dan tapi itu sudah ada Yang menangani kok Sehari-harinya Begitu Nah ya kita Mungkin yang perlu Dilihat ini siapa Ini siapa ya mas Yang memasukkan Amplop-amplop Jangan sampai ini Masuk ke Ke caku pribadi Begitu yang memasukkan Amplop tersebut Oke kalau kosong Langsung ketahuan Tapi kalau dipotong Ininya jumlahnya Itu kan Jadi Gak pernah ketahuan Kan Bisa aja Misalnya Atur aja 300 ribu Ternyata dimasukin 200 ribu Kan orang Oh cuma 200 ribu Dari Pak Jokowi Tapi kalau kosong Ini langsung ketahuan Kan gitu Kata Pak Sekretar Presiden Itu akan sudah Dibereskan Jadi Diberbatkan Ke Kepala Pasar Saya kira kecil Untuk Kepala Pasar Kalau beli 100-200 ribu Tapi Dalam situasi sekarang Semuanya Hal-hal begini Itu menjadi spekulasi Oke Balik Tapi Mas Ersu Sebentar Biasanya Pak Jokowi itu Kalau membeli modal Itu tidak hanya Sekedar 300 ribu Begitu Mas Ersu Ada yang waktu itu Nominalnya Ada yang 1 juta Ada yang sampai 1,5 juta Jadi sebenarnya sih Lumayan tebal ya Lumayan tebal Jadi untuk diketahui Bahwa itu kosong Atau tidak Itu orang akan tahu Begitu Tapi juga pernah Waktu pas beliau itu Membeli minyak goreng Itu uangnya misalnya Sekitar 200 ribu Tapi itu Beliau berikan secara langsung Terus orangnya Terima kasih Begitu Tapi kalau yang Biasanya ada di amplop Itu mungkin sih Kalau dugaan saya Lebih lah dari itu Kalau hanya 300 Orang ngasih amplopan Kawinan aja Sekarang lebih dari itu Mas Ersu Kalau di kota Apalagi ini memberikan modal Ini bukan Segedan memberi Tapi memberikan modal Mungkin Pak Jokowi Mungkin juga Uangnya dolar Jadi tipis Oke mbak Kita balik ke Febi Sambu Dan kawan-kawan Hari ini Untuk pertama kali Dimunculkan Menggunakan Pakaian Pakaian Tahanan Dan kemudian Di Di Borgol Dengan kabel Apa namanya Kabel 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 Namanya Karena orang Berlanya-tanya Apakah Ada perlakuan Yang berbeda Dengan mereka Karena tampak sekali Kan selama ini Ada keistimewaan Terutama kepada Ibu Putri Nah Ibu Putri ini Sudah sejak awal Dikatakan oleh TV Tidak akan menggunakan Pakaian tahanan Karena statusnya Belum menjadi Tahanan Tadi juga terbukti Ibu Putri Tidak menggunakan Pakaian tahanan Tapi pakai Baju putih-putih Apa itu Jenis apa itu Jangan-jangan Mbak Agir Sudah dapat lagi Produk dari mana Ini Maksudnya Di googling Apakah itu Dari Victoria's Secret Lagi Saya tidak tahu Saya juga Tidak tahu Tapi bajunya Terlihat cantik Dan itu Warna yang netral Karena yang lainnya Itu memakai Warna orange Dan itu memang harus Karena mereka statusnya Sudah tahanan Kalau Ibu Putri Memang belum tahanan Begitu Dan memakai Itu matching Dengan sepatunya juga Begitu yang dia pakai Ketika itu terlihat jelas Ketika ada adegan Di tempat tidur Yaitu adegan pertama Yang seolah-olah Sedang berada Di rumah magelang Di cempaka Mas Hersu Komplek cempaka itu ya Dan kemudian Ada adegan Di situ memang Mas Hersu Kalau yang selama ini Kita mengira-kira Ada adegan Semacam adegan intim Tapi apakah adegan intim itu Memang tidak Memang tidak Diperlihatkan Seperti sinyal men Kemarin Diulipa Misalnya Mantan pengacara Baradae itu Mengatakan ada adegan intim Antara Ibu Putri Dengan kuat maruf Yang sebelumnya Diduga adegan intimnya Adalah Ibu Putri Dengan brigadir J Tapi Tadi tidak ada Adegan itu adalah Ketika Ibu Putri itu Tiduran Dan kemudian Datanglah Datanglah ajudannya Dan itu duduk di situ Terus kemudian Ada kuat maruf juga Datang Dia duduk di lantai Maksudnya Ibu Putri Di atas tempat tidur Dan kemudian kuat maruf ini Duduk di lantai Ada adegan itu Nah sementara itu Apakah isi pembicaraan Di antara mereka Itu kita tidak tahu Karena memang Soundnya itu Tidak dibesarkan Jadi ini Siaran langsungnya Yang dilakukan oleh Polri Itu adalah bentuk Siaran langsung By TV-nya mereka Lewat akun Youtube Yang Nama akunnya adalah Polri TV Radio Yang seperti kita tahu Mas Ersu Kita bisa mengambil Source dari situ Dengan bebas Free Nah itu tadi mengenakan itu Dan kemudian juga Ada hostnya Jadi hostnya ini menjelaskan Ini adalah adegan Di lantai tiga Ini adalah adegan Di bawah Di depan rumah Dan sebagainya Ini adalah adegan Ketika misalnya Baradae Di bawah Dia sedang turun Gitu ya Dari lantai tiga Ke lantai bawah Misalnya seperti itu Jadi memang Ada yang menjelaskan Tentang adegan Per adegan tersebut Tapi juga ada Beberapa adegan itu Yang kemudian Sepertinya Tidak diperlihatkan Begitu ya Jadi ada adegan yang Ditutup Atau di Apa Entah dengan sengaja Atau tidak Atau masalah teknis saja Tapi memang ada yang demikian Gitu Nah Sejauh ini Si Mas Ersu Ini Terlihat terbuka Begitu ya Kalau melihat ini Disiarkan secara langsung Apalagi lewat Youtube juga Adegan per adegan Misalnya adegan 10 Adegan 11 Adegan 12 Demikian ya Karena Di Magelang itu Ada 16 adegan Itu di Peragakan semuanya Tapi Juga Kita tidak Tidak melulu Bisa melihat semuanya Mas Ersu Karena kadang-kadang Yang namanya kamera itu Kan tertutup ya Tertutup oleh sosok Polisinya Oleh penyidiknya Oleh si pencatat adegan Dan sebagainya Begitu Dan kemudian Kemudian juga ada Sempat ada Insiden juga Tadi sih Pasti awal-awal Mas Ersu Yaitu ketika Ini cukup kita sayangkan Kalau saya melihatnya Demikian ya Karena memang Yang datang Itu kan ada dari Komnas HAM Terus kemudian Ada dari LPSK Dari Kompolnas Ini kan memang Kita sudah tahu Dari awal Kenapa ada LPSK Karena ada Justice Kolaborator Yaitu Barada E Disitu Dan kemudian Juga ada 10 Jaksa penuntut umum Masing-masing 2 Setiap 2 Jaksa penuntut umum Itu mewakili Satu berkas Karena ini kan Ada 5 berkas Karena ada 5 tersangka Jadi Setiap 1 berkas Diwakili oleh 2 Itu artinya Lengkap sekali Komplit Dan kemudian Juga masing-masing Tersangka Yaitu Ada 5 tersangka Tersebut Itu Didampingi oleh Lawyer masing-masing Oleh pengacara Masing-masing Begitu Jadi pengacara Boleh masuk Dan boleh melihat Adegan tersebut Tapi sayangnya Pengacara dari Yosua Yaitu Pak Kamarudit Sempanjunta Dan Johnson Panjaitan Itu tidak Diperbolehkan Melihat Nah ini sempat Menjadi insiden Karena mereka keluar Kemudian wartawan Menanyakan Kenapa Dibilang Karena kami Tidak boleh masuk Nah Tidak boleh melihat Nah ini menjadi Suatu keanehan Karena ini semuanya Semuanya Ini adalah Penegak hukum Dan kemudian Ketika si Pelakunya sendiri Itu didampingi pengacara Kenapa Yosua Ini yang malah Sudah menjadi korban Sudah menjadi Mayat Tidak ada pihak Yang mewakili Untuk di situ Untuk di dalam Kemudian wartawan Menanyakan Apakah Memang Diperbolehkan Atau tidak Ya seharusnya Diperbolehkan Mereka mengatakan Demikian Yang melarang Adalah Dirti Pidum Yaitu Tidak pidada Umum Direktur Pak Andirian Kata mereka Begitu ya Nah terus Kemudian ya Sampai si Ini belum ada Klarifikasi Dari Pak Andirian Mungkin ini Akan-Akan Bergulir Karena dari Pihak Pengacara Pak Kamarun Di Manjunta Akan melaporkannya Kepada Melaporkan Kepada Pak Jokowi Kepada Kepada Presiden Artinya Kemudian Kepada Menkopol Hukam Kepada Pak Mahfud Dan juga Kepada Komisi 3 DPR Ini Memang Sangat disayangkan Masih ada Peristiwa Semacam itu ya Tapi tadi Kalau kita lihat Kabelnya itu Putih juga kan Warnanya Mbak Kabel Tis Kabel Tis Kalau kita pakai Seri-hari Di rumah Itu macam-macam Ada yang putih Ada yang hitam Biru Bahkan juga Ada gitu ya Kalau kita mau Bepergian Kita memakai Koper Kita cari Kabel Tis Ya putih Matching Jadi Sama Baik Walaupun Rupanya Saya nggak tahu Pak sengaja Tidak Tapi kelihatan Jadi matching Antara pakaian Menyembuh Buket Ibu Putri Menyembuh Kabel Tisnya Tapi Sejauh ini Gini Satu Kalau dari sisi Perlakuan Sekarang publik Melihat ada Keramaan lah Yang Para tersangka Lainnya Kecuali Ibu Putri Yang mendapat Perlakuan istimewa Karena Bagaimana Ini kasus Pembunuhan Berencana Kok Kemudian Dia tetap Mendapat Keistimewaan Tidak Tidak Ditahan Itu yang Saya kira Sampai sekarang Orang Masih Mempersoalkan Sama dengan Tidak Orang Mempertanyakan Soal Motifnya Tapi Kalau Kita Lihat Tadi Dari Rekonstruksi Yang Berjalan Kelihatannya Peran Ibu Putri Ini Sejauh cukup Dominan Juga Ya Kalau Saya Lihat Cukup Dominan Jadi Sejak Di Magelang Hampir Semua Adegan Ada Ibu Putrinya Dan Kemudian Yang Paling Dominan Adalah Yang Ketika Adegan Ada Di Kamar Saya Rasa Itu Adegan Kamar Tidur Karena Memang Karena Tidak Dilakukan Di Rumah Magelang Jadi Ini Dilakukan Di Rumah Saguling Dimana Didesain Sebuah Aula Tampaknya Seperti Demikian Itu Ditempat Tempat Tempat Tidur Di Situ Dan Ada Meja Panjang Semacam Itu Mungkin Dibuat Menyerupai Tempat Aslinya Ibu Putri Itu Kemudian Tidur Di Tempat Tidur Tersebut Terus Kemudian Ada Adegan Pengawalnya Terus Kemudian Ada Kuat Kuat Dalam hal ini Berlaku Sebagai Sopir Atau Sebagai ART Di Situ Itu Pasuk Kedalam Kamar Kemudian Duduk Di Bawah Berbincang Dengan Ibu Putri Dan Sebagainya Dan Kalau Melihat Dari Semuanya Itu Mas Sersu Saya Menunggu Ibu Putri Terguncang Terguncang Karena Dia Jangankan Orang Melakukan Adegan Secara Langsung Kalau Selama Ini Kita Dipersepsikan Bahwa Ibu Putri Terguncang Terus Kemudian Dia Tampaknya Lemas Karena Katanya Selalu Di Atas Sempat Tidur 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 Bisa Ngapa Ngapain Dan Kemudian Susah Untuk Berkata Berbicara Saja Susah Tapi Kalau Kita Melihat Tadi Tama Ibu Putri Sudah Sehat Sudah Kuat Seperti ART Yang Bernama Kuat Ibu Putri Ketularan Menjadi Kuat Ini Menarik Juga Tapi Saya Tidak Tau Soal Validitas Soal Hubungan Ini Kalau Kemarin Kita Orang Selalu Mendereduga Motif Apa Selalu Itu Ditanyakan Anggota DPF Mempertanyakan Itu Dan Selalu Jawabannya Masih Didalami Nah Sekarang Yang Dipertanyakan Diolipa Ini Kemarin Malam Dia Menyinggung Bahwa Sebenarnya Kasusnya Ada Pelecehan Atau Hubungan Perselingkuhan Dengan Joshua Yang Terjadi Perselingkuhan Antara Kuat Dengan Putri Yang Disebut Diolipa Saya Tau Sejauh Mana Tapi Dia Menyatakan Ini Berdasarkan Keterangan Dari Barada Eliezer Iya Betul Kita cukup terkejut Juga Dengan Keterangan Terbaru Terkini Dari Diolipa Karena Sebelum Ini Keterangannya Tidak Demikian Tidak Sampai Mendetil Seperti Itu Tapi Belakangan Dia Mengatakan Demikian Menurut Dia Apakah Itu Ada Di BAP Tidak Ada Di BAP Karena Itu Adalah Dugaan Dari Barada E Bukan Berdasarkan Kesaksian Mata Secara Eye Witness Logika Dia Apa Yang Terjadi Saat Itu Karena Si Barada E Pada Saat Di Magelang Ini Dia Satu Kamar Dengan Yosua Jadi Dia Tahu Bagaimana Misalnya Yosua Tidurnya Nyenyak Atau Tidak Dia Ceritakan Atau Tidur Jam Berapa Dia Juga Punya Catatannya Dia Tahu Nah Dalam Hal Ini Karena Ketika Terjadinya Peristiwa Dimana Dia Sedang Mengantarkan Makanan Ke Anak Bu Putri Di Tarunan Nusantara Dan Kemudian Ditelepon Untuk pulang Itu kan Dia Tidak Melihat Kejadiannya Di rumah Yang ada Adalah Bu Putri Yosua Susi ART Dan Kuat Maruf ART Juga Begitu Tapi Dugaan Menurut Pak Diulipa Ini Bahwa Dugaan Dari Baradae Yang Kemudian Pulang Ke Rumah Adalah Itu Justru Sebaliknya Kalau Sebelumnya Dikatakan Menurut Ibu Putri Yang Mengadu Kepada Pak Sambo Ini Bahwa Dia Telah Dilecehkan Oleh Yosua Justru Dugaan Dari Baradae Menurut Diulipa Itu Adalah Justru Ketahuan Hubungan Intim Antara Ibu Putri Dengan Kuat Dan Ketahuan Oleh Yosua Ketika Ditanya Lagi Bukannya Kuat Itu Ada Di luar Posisinya Ada Di luar Rumah Dan Yosua Posisinya Ada Dari Ibu Putri Dan Kemudian Dia Berlari Karena Setelah Terjadi Sesuatu Kata Dio Lipa Siapa Bilang Posisi Kuat Ada Di luar Dia Justru Ada Di Lantai Dua Itu Ada Di Atas Dan Kemudian Kepergok Oleh Yosua Sedang Melakukan Hubungan Intim Sehingga Yosua Lari Dan Dikejar Itu Yang Menurut Penunturan Dio Lipa Tentu Kita Tidak Tahu Tapi Tapi Walaupun Kemudian Banyak Orang Juga Yang Berpendapat Bahwa Motif Dalam Hal Ini Kemudian Menjadi Nometer Lagi Tidak Terlalu Penting Lagi Kalau Seandainya Memang Semua Orang Itu Yang Terlibat Itu Bohong Nah Yang Penting Yang Perlu Dibuktikan Adalah Betul Tidak Ini Adegan Terakhir Yang Paling Penting Adalah Siapa Yang Membunuh Yosua Pistol Siapa Eksekutor Siapa Itulah Yang Paling Penting Jadinya Dan Bukti Bahwa Memang Terjadi Perencanaan Sebelumnya Yaitu Di Rumah Pribadi Tersebut Dan Satu Hal Juga Orang Sekarang Mulai Mempertanyakan Tentang Peran Ibu Putri Apakah Sepertikan Ibu Putri Pengakuannya Kepada Penyidik Dia Menyatakan Dia Dilecehkan Kenapa Kemudian Dia menyebut Lecehannya Di Dure Tiga Bukan Di Magelang Karena Menurut Dia Dia Diminta Suaminya Untuk Mengaku Semacam Itu Jadi Dia Hanya Menurut Pak Sambo Kan Itu Perannya Jadi Dalam Hal Ini Katakanlah Ibu Putri Sebagai Ikut Pelengkap Pelengkap Penderita Tapi Kalau Kita Lihat Sejak Proses Magelang Dan Terutama Kemudian Rekonstru Di Rumah Sakuling Ketika Ibu Putri Bersama Dengan Pak Fertri Sambo Di Pantai Atas Dan Tiga Jadi Artinya Sebelum Muncul Riki Rizal Muncul Elie Azzer Dan sebagainya Itu Justru Ibu Putri Duluan Yang Secara Intense Duduk Bersama Dengan Pak Fertri Sambo Iya Betul Mas Sersu Jadi Kalau Kita Melihat Dari Awal Yang Dari Magelang Itu Terlihat Tadi Ibu Putri Dalam Adegannya Sebelum Direkam Dia Memerintahkan Kepada Si Kuat Misalnya Ini Di 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 Mengenal Urutan Dan Masih Mengingat Urutan Itu Dengan Baik Sehingga Dia Setelah Itu Dia Bawa Ini Di 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 Tidur Sehingga Adegan Itu Direkam Terus Kemudian Adegan Yang Selanjutnya Masih Di rumah Yang Sama Yaitu Di Lantai Tiga Itu Terlihat Dia duduk Bersama Pak Fedy Sambo Di Sofa Kemudian Berbincang Bincang Memang Tidak Kedengeran Karena Memang Soundnya Itu Tidak Untuk Direkam Untuk Kedengeran Oleh Kita Yang Penonton Tapi Disitu Terlihat Mereka Berbincang Nah Itulah Yang Kita Mungkin Sebagai Penonton Kalau Saya Menafsirkannya Sebagai Perencanaan Tersebut Adegan Perencanaan Karena Pasti Yang Direkam Dalam Sebuah Rekonstruksi Itu Hanya Kata-kata Yang Kata-kata Yang Penting Saja Yang Mengarah Kepada Kejadian Terus Kemudian Pak Febi Sambo Meraih Dia Memegang HT Dan Kemudian Dia Berbicara Di HT Nah Berbicara Di HT Itu Sepertinya Dia Berbicara Kepada Ajudannya Begitu Itu Ketika Adegan Dengan Ibu Putri Di Lantai Tiga Karena Tidak Lama Kemudian Ada Adegan Dimana Si Riki Riki Naik ke Atas Begitu Naik ke Atas Untuk Menemui Mereka Nah Dalam hal ini Artinya Keberadaan Pak Febi Sambo Dengan Ibu Putri Itu Lebih Dulu Mereka Berdua Bukan Misalnya Pak Febi Sambo Merencanakan Bersama Riki Bersama Kuat Dan Kemudian Ibu Putri Baru Hadir Bukan Jadi Disitu Ibu Putri Bersama Pak Febi Sambo Yang Awal Itu Ada Kemudian Semuanya Baru Masuk Ada Adegan Yang Menarik Yaitu Ketika Ada Kuat Disitu Dan Kemudian Ibu Putri Ini Ibu Putri Kemudian Diganti Dengan Peran Pengganti Yaitu Saya rasa Biasanya Memang Polisi Yang Menjadi Peran Penggantinya Entah Kenapa Padahal Ibu Putri Ada Di Tempat Begitu Tapi Dia Diganti Ataukah Dia Menolak Adegan Itu Menolak Adanya Adegan Tersebut Tapi Menurut Polisi Adegan Tersebut Ada Sehingga Karena Karnanya Maka Diganti Oleh Pemeran Yang Lain Begitu Saya Tidak Tahu Sebabnya Kenapa Dan Belum Ada Penjelasan Dari Polisi Juga Mas Hirsu Mari Kita Lanjutkan Soal Peran Ibu Putri Yang Sangat Dominan Setelah Itu Kemudian Sudah Dan Sudah Beredar Luas Juga Ibu Putri Yang Mengajak Yosua Dan Ke rumah Di Lokasi Pemunuhan Jadi Orang Menyebutnya Yang Mengiring Kiling Kiling Film Kiling Ground Itu Adalah Ibu Putri Sebelumnya Sempat Muncul Semacam Itu Jadi Kalau Lihat Adegan Tadi Kita Gabung Gabung Kan Bisa Mengarah Ke arah Itu Ya Kalau Saya Melihatnya Ini Pak Ferdisambo Mungkin Walaupun Dia Dalam Keadaan Emosi Saya Tidak Tahu Yang Nuansanya Itu Yang Sebetulnya Seperti Apa Mungkin Dalam Keadaan Emosi Tapi Dia Itu Karena Ada Adegan Dimana Dia Memeluk Ibu Putri Terus Kemudian Mencium Kepala Ibu Putri Dengan Ciuman Sayang Sambil Dia Berkomunikasi Dengan Memakai Ht Kabarnya Komunikasi Memakai Ht Ini Kebiasaan Pak Ferdisambo Dimana Dia Sebagai Kadif Ropam Dia Suka Membawa Ht Tersebut Di rumah Dia Biasa Berkomunikasi Dengan Para Ajudan Tersebut Yang Mungkin Ada Di Lantai Lantai Yang Berbeda Karena Rumah Yang Besar Dengan Memakai Ht Tersebut Mas Hirsu Kita Melihat Berarti Pada Saat Di Lantai Tiga Itu Walaupun Ada Kemarahan Tapi Tetap Ada Selain Kemarahan Tapi Rasa Perlindungan Atau Tetap Rasa Sayang Atau Menenangkan Kepada Si Ibu Putri Ini Saya Melihat Dalam Hal Ini Memiliki Peran Dominan Juga Di Dalam Perencanaan Ini Kalau Melihat Adegan Adegan Tersebut Malah Bisa Jadi Ibu Putri Ini Entah Mengatakan Apa Yang Menyebabkan Pak Fedy Sambut Tetap Melaksanakan Tujuannya Jadi Dia Bukannya Supaya Itu Tidak Usah Dilakukan Buat Apa Misalnya Seperti Itu Tapi Tidak Terlihat Ada Bantahan Panjang Disitu Pertengkaran Atau Ini Argumentatif Adegan Seperti Itu Tidak Motifnya Sampai Sekarang Belum Jelas Itu Makanya Kemudian Muncul Spekulasi Apalagi Ini Kan Kasus Ini Kita Mesti Ulang Lagi Di Awal Dengan Kebohongan Sekedar Rio Kebohongan Jadi Orang Cenderung Ini Kebohongan Baru Apalagi Yang Diciptakan Tapi Saya Kira Dengan Metode Tentu Polisi Penyidik Dalam Hal Ini Bisa Menemukan Fakta-fakta Yang Terjadi Dengan Catatan Sekali Lagi Kalau Tidak Ada Persoalan Yang Hambatan Psikologis Karena Ini Bagaimanapun Ini Adalah Sesama Koleha Beberapa Di Antaranya Pernah Jadi Atasan Bawahan Dari Pak Fet Dan Kemudian Pasti Tetap Muncul Hal Semacam Itu Yang Saya Kira Ini Bisa Dengan Transparansi Karena Sekarang Kembali Soal Bu Putri Sese Secara Kaset Mata Terhadap Mendapat Keistimewaan Kan Ini Yang Kaset Mata Yang Tidak Kaset Mata Publik Jadi Bertanya Tanya Tapi Di Luar Itu Yang Saya Sebenarnya Saya Ingin Dengar Dari Mbak Aki Karena Ini Saya Baca Kebanyak Di Kelangan Netizen Itu Kemudian Sudah Tidak Fokus Lagi Kepada Soal Perisiwanya Karena Sebagian Sudah Tahu Pak Kapoli Juga Menyampaikan Koronologinya Tapi Orang Sekarang Bisa Dengan Mata Kepala Sendiri Melihat Bagaimana Mewahnya Rumah Pak Ferdisambu Ini Kan Bintang Dua Yang Belum Terlalu Lama Juga Dan Dia Juga Tidak Pernah Kepala Dia Jadi Polisi Pegang Teritorial Dia Terakhir Di Kapolres Brebes Jawa Tengah Brebes Dan Purbalingga Katanya Dia Di Dua Tempat Tersebut Dia Tidak Diatasnya Kalau Zaman Belum Masih Ada Kapolri Sekarang Tidak Ada Kapolri Lagi Terus Belum Jadi Kapolda Rumahnya Sudah Memang Banget Mbak Betul Mas Sersu Jadi Tadi Itu Memang Kita Walaupun Tidak Ada Shot Dari Ini Yang Mengambil Yang Take Kamera Itu Videonya Itu Dari Presisi Polri Dan Ini Dalam Rangka Untuk Melakukan Rekonstruksi Tentunya Akan Bedakan Nuansanya Kalau Misalnya Mas Sersu Dan Saya Yang Mengambil Kamera Di Situ Mengambil Video Di Situ Tentunya Kita Mengambil Detil Ada Nuansa Lain Pasti Kalau Kita Di Situ Wah Ini Angle rumah Mewah Wah Ini Angle Adegan Itu Sendiri Ini Angle Pertemuan Pertama Misalnya Kayak Begitu Tapi Walaupun Hanya Sekilas Kita Bisa Melihat Betapa Betul Kemewahan Dari Rumah Tersebut Mas Sersu Jadi Memang Tesnya Itu Tinggi Tesnya High Dan Kemudian Walaupun Hanya Sedikit Tapi Kita Bisa Ditampakkan Dari Rumah Berlantai Tiga Tersebut Dia Memakai Lift Dengan Nuansa Lift Saya Tidak Tahu Bahan Yang Digunakan Tapi Dari Desain Memang Desain Yang Elegan Cantik Sekali Dengan Nuansa Keemasan Bronze Dan Keemasan Dan Kemudian Mungkin Itu Kalau Kita Membuat Itu Mungkin Dari Bahan Galvanis Tapi Kalau Pak Fedi Sambu Mungkin Dari Stanlis Pure Stanlis Karena Kita Tahu Juga Dari Foto Mas Sersu Yang Sebelumnya Yaitu CCTV Yang Kemudian Kita Bisa Walaupun Hanya Sekilas Tapi Kita Bisa Melihat Wow Kita Bisa Screenshot Itu Tempat Sampah Pak Fedi Sambu Yang Ada Di Dekat Ruang Tempat Mereka Melakukan PCR Yang Kita Pernah Bahas Juga Wah Tempat Sampah Sampah Saja Merk Berabantia Berabantia Itu Tempat Sampah Yang Keren Memang Kalau Sanya Kita Browsing Harganya Sekitar 3 Juta Lebih Untuk Satu Tempat Sampah Untuk Satu Rumah Ada Berapa Tempat Sampah Apalagi Kalau Sanya Rumah Banyak Nah Ini Artinya Memang Bahan Kiri Itu Seperti Lemari Begitu Ya Kalau Lemari Tapi Sepertinya Itu Hanya Storage Untuk Tas Mewahnya Ibu Fendi Sambo Begitu Tapi Itu Menuju Ke Adegan Adegan Karena Tadi Sepertinya Ada Adegan Yang Di kamar Juga Yang Di Rumah Pribadi Tersebut Selain Adegan Yang Di Lantai Tiga Itu Ada Adegan Yang Berjalan Ke Kamar Juga Saya Tidak Tahu Lorong Itu Sekilas Itu Tempat Salah Satunya Untuk Penyimpanan Tas Tas Dari Ibu Fendi Sambut Tersebut Dan Nuansanya Itu Kayak Sebicik Itu Nuansa Victoria Zaman Dulu Walaupun Di ruangan Yang Lain Ada Nuansa Yang Agak Minimalis Agak Simple Dengan Sofa Yang Comfort Pokoknya Sebenarnya Rumah Itu Nyaman Sekali Jadi Apa Ini Kalau Kita Kenal Apa Walking Closer Ruang Water Drop Yang Saya Rasa Bukan Walking Closet Ya Karena Sepertinya Penyimpanan Saja Jadi Seperti Itu Apa Ruang Pajang Seperti Ruang Pajang Ruang Apat Pang Dulu Kita Seperti Itu Presenter Ganti Betul Ya Tapi Ini Mata Rumah Mewah Jadi Gak Salah Kalau Anggota DPR Kemarin Menyorot di gaya mewah para anggota kepolisian ini ya Pak Fedri Sambo itu rumah pribadinya menunjukkan kelasnya seperti itu gitu ya dan sekali lagi kemarin kita kan bahas mobilnya gitu ya jadi bukan hanya mobil yang mewah tetapi juga pilihan-pilihan lain di rumah itu memang berkelas semua dan aku liakin hampir dipastikan bahwa ya itu memang tidak sesuai dengan profil seorang general sekalipun gitu walaupun sekalipun dia bintang dua kan gitu kita hitung kemarin gajinya ya 31-36 juta gitu gak mungkin membiaya gaya itu semacam ini ini yang saya kira mesti juga jadi PR kan jangan-jangan juga kita menduga karena motifnya sampai sekarang ini kan belum jelas apakah ini juga berkaitan dengan tadi itu ya aktivitas-aktivitas lain yang menghasilkan uang yang asalnya tidak jelas gitu yang tidak sesuai dengan profilnya kemudian motif pembunuhan ini sekali lagi karena memang motif pembunuhan tidak tetap tidak dibuka orang tetap saja berpikir tentang ada spekulasi-spekulasi gitu apalagi kemarin kita muncul ada kerajaan kakaisaran Sambo kemudian ada soal judi judi online 303 dan sebagainya ini menurut saya ini harus serius karena bisa jadi itulah akar persoalan sesungguhnya ya betul Mas Ersu apalagi kita melihat walaupun tidak ada konfirmasi secara utuh atau 100% dari Pak Listio Sigit sebagai Kapolri ya dia tidak pernah mengatakan ya betul Pak Sambo itu membaikin judi itu tidak pernah kan sampai saat ini gitu karena memang tidak belum ada penyelidikan gitu di dalam pembubaran saat gasus itu sendiri dan belum ada pertanggung jawaban tapi secara tidak langsung dengan adanya ratusan penggerbekan gitu penggerbekan di seluruh di seluruh Kapolda hampir di seluruh Kapolda dan setiap Kapolda itu bisa sampai puluhan dan kemudian sitaannya itu juga gak main-main gitu ya walaupun banyak yang sudah kabur itu yang namanya apa yang namanya pemilik-pemilik atau pemilik rumah judi lah ownernya begitu ya tapi dalam hal ini itu menunjukkan kenapa ini terjadi salah masif sekali setelah Pak Sambo itu ditangkap kan begitu apakah sebelumnya kalau ini terjadi itu ada backing dan atau ada yang melarang ataukah ada telepon dari pusat yang melarang hal ini dilakukan begitu kenapa para Kapolda ini baru aktif setelah sekarang setelah Pak Sambo menjadi dibalik jeruji dan tidak berdaya ada instruksi khusus itu langsung dari Pak Lice iya betul betul ada instruksi khusus dan kemudian juga janji dari Pak Kapolri yang mengatakan bahwa bisa dipegang omongan saya bahwa selama saya memerintah saya menjadi Kapolri maka tidak ada yang namanya perjudian gitu tidak ada itu akan dilegalkan atau tidak bisa itu berlangsung tanpa di penindakan tegas dari kepolisian itu kan janji dia jadi setiap kali ada info tentang perjudian itu akan langsung dilibas istilahnya begitu nah ini kan artinya kita langsung melihat oh berarti memang benar ya selama ini bahwa ada konsorsium 303 itu memang betul karena ini baru terjadi sebelumnya sebelumnya tidak pernah Pak Kapolri itu menjadi setegas itu kan menjadi setegas itu dalam mengatakan hal ini begitu kenapa sekarang ini baru dia katakan artinya adalah untuk meredam untuk meredam kekisuruhan di rakyat suara rakyat suara di netizen dan sebagainya oke ini kan satu tahapan yang soal rekonstruksi ini kan dari kemarin kita membaca berkasnya itu masih dikebalikan oleh kejaksaan itu artinya kan masih kurang lengkap dan tentu saja mungkin dari nanti dari rekonstruksi ini bisa dilengkapi seperti apa tapi jangan sampai begini yang saya kira kita mesti ingatkan pada pada viewer kita kasus ini terjadi itu bagaimanapun juga ada banyak faktor lah yang satu faktor tentu saja yang paling penting itu adalah faktor ini dikawal terus oleh para netizen ada peran pengajaran mas Kamalurin Siman Juntak dan kawan-kawan itu yang game changer tapi yang faktor yang paling utama saya kira tekanan publik yang sangat masif dan kemudian kompak ya sih kompak dalam soal ini saya kira ini gak boleh jangan dibiarkan ini mengendor gitu ya karena kalau ini dibiarkan mengendor itu bisa bisanya kembali seperti semula karena banyak sekali kasus-kasus sebenarnya yang ditutupi oleh Polri gitu dan tidak pernah tahu karena mereka yang punya kekuasaan jadi mereka yang bisa menentukan apakah ini orang ini salah atau tidak salah orang yang melanggar atau tidak melanggar itu mereka nah ketika ini kemudian kasus ini dikawal oleh publik ini menjadi lebih transparan jadi karena itu menurut saya ini jangan kasih gedor gitu istilahnya mbak iya betul mas Erisul dan terutama faktor ini adalah faktor tidak dikisrui oleh para buzzer jadi semuanya itu bersatu padu fokus kepada masalah bagaimana menyelesaikan masalah sambo ini baik itu mengenai pembunuhannya baik itu mengenai otopsi ulangnya dan sesudahnya ya faktor-faktor ikutannya dan kemudian juga soal pembubaran saat gasus dan sebagainya ini kalau tidak ada tekanan dari publik saya rasa itu tidak akan pernah terjadi begitu dan kemudian cuman ini sempat dicederai juga si mas Erisul ketika mas Erisul mungkin juga memperhatikan kemarin ketika ada unggahan dari Denny Siregar yaitu ini adalah salah seorang buzzer yang sangat aktif dan kemudian dia mengunggah mengucapkan terima kasih karena Pak Kapolri sudah datang nonton filmnya yang berjudul sayap-sayap parah gitu eh sayap-sayap patah maaf jadi gitu beneran tadi judulnya udah berupa jadi saya parah enggak sleep of tongue gitu jadi itu Pak Kapolri Pak Listio Sigit jadi nobar bareng gitu ya katanya dia ingin melihat dan kemudian ditemani oleh oleh Denny Siregar nah ini langsung rame lagi Mas Ersu dan orang yang tadinya sudah memiliki kepercayaan bahwa Pak Sigit ini netral kemudian dia juga fokus kemudian mempertanyakan loh kok ini kok ikut menonton bahkan juga duduknya berdekat-dekatan gitu ya depan belakang gitu dengan seseorang yang ketika dipanggil oleh polisi itu mangkir begitu jadi kan posisinya ini kan Denny Siregar ini sebenarnya masih dalam posisi orang yang pada waktu itu dilaporkan pada kejadian di Tasik Malaya kalau tidak salah ya Mas Ersu yang mengenai anak-anak santri itu anak-anak santri yang dia bilang anak teroris dan sebagainya begitu ya nanti apakah akan menjadi teroris dengan bendera bendera Tauhid atau apa begitu ya dan kemudian itu kan diproses di sana tapi kemudian karena tidak mengalami kemajuan kemudian dari Polsek ditarik ke Polres kemudian ditarik sekarang ke Jakarta begitu ya dan kemudian toh tetap saja dia tidak diperiksa dengan alasan pada waktu itu ketika ditanyakan ke petugas bahwa dia sudah dipanggil tapi dia tidak datang begitu nah orang yang tidak datang pada pemeriksaan tapi malah bisa nonton bersama Kapolri ini kan luar biasa begitu ini mencederai keadilan juga kalau kita minta sih Pak Listio sedikit hati-hatilah terhadap hal yang seperti ini Bapak sudah bekerja keras bekerja besar kemudian memberikan ingin memberikan kesan bahwa Bapak itu berlaku adil tapi dengan melakukan hal ini itu bukan soal nontonnya silahkan menonton film apa saja tapi ketika berada berdekatan dengan seseorang yang begitu susah dipanggil oleh anak buah Bapak tapi malah orang itu pergi seolah kencan bersama Bapak itu kan menjadi orang bertanya-tanya kenapa dia tidak bisa dipanggil kalau sudah begini berarti bawahannya dulu tidak bisa manggil karena dia temannya Pak Kapolri orang kan jadi kemudian berpikiran seperti itu begitu bersusun seperti itu nah ini mungkin perlu juga penjelasan dari Pak Kapolri kenapa adegan itu apa sebenarnya yang yang melatar itu dan kemudian juga tidak perlu diruruskan lagi ini kasus yang menimpa si Denny Siregar ini apakah masih akan dilanjutkan atau tidak begitu ya 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 oke saya kira itu penting catatan semacam itu dan apalagi kepolisian mesti lebih peka ya terhadap hal-hal yang semacam ini karena apapun sekarang ini langkah dari kepolisian itu itu dicermati oleh publik dan jangan salah sekarang dengan media sosial seperti ini apapun itu gampang sekali viral ya hal-hal yang kecil yang mungkin dianggap tadinya bukan sesuatu yang apa dianggap sesuatu yang serius yang berdampak yang selama ini dianggap biasa-biasa saja sekarang jadi soal serius salah satunya tadi soal nonton dari Siregar ya orang sebenarnya tahu belakang apa yang terjadi nah ini kan sayang sekali kan Pak Kapolri sendiri menyatakan bahwa ini citra polisi betul-betul persepsi publik terhadap polisi itu hajur ketika anjlok gitu ketika bersiwa sambut dan Pak Kapolri memberikan instruksi agar rebut kembali tingkat kepercayaan publik kan begitu dengan cara tadi tanpa sadar Pak Kapolri itu membuat juga tingkat kepercayaan publik turun lagi gitu ini yang saya kira penting jadi catatan di luar itu saya sih sekarang mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan ya Mbak Agi saya yang mengamati Pak Febi Sambu ini memang betul-betul kelihatan berbeda sekali kalau waktu kemarin di sidang kode etik dia walaupun kelihatan lebih kurus lebih gagah masih tetap dan masih tingkat percaya dirinya masih sangat tinggi kalau yang sekarang ini berbeda banget ya ini ada pengaruh nih karena kemarin mungkin pakai pakaian dinas sekarang pakai pakaian tangan dan juga kemudian digari tangannya dengan kabel tis tadi dan kalau lihat berat badannya itu kelihatannya drop banget kelihatannya Mbak ya iya betul Mas Ersu itulah makanya kemarin netizen juga sangat gencar ya rame sekali begitu yang minta agar mereka jangan jangan dong ini rekonstriksi itu mereka memakai baju seragam begitu jadi mereka semua agar memakai baju tahanan begitu kan agar semua seperti sama jadi tidak ada perasaan mengintimidasi begitu kepada anak buah mengingat apalagi Baradae begitu kan dia kan baru 7 bulan sekitar 7-8 bulan mengikuti Pak Ferdi Sambul sementara kalau kuat sudah cukup lama makanya menjadi menjadi kepercayaan katanya begitu begitu juga dengan Ricky Rizal posisinya sudah pernah menjadi anak buah di Brebes begitu ya nah dalam hal ini itu sudah terpenuhi lah dengan memakai dengan memakai baju orange tersebut begitu nah dengan memakai baju orange ini kalau kita bisa melihat itu ternyata memang memengaruhi psikologis Mas Ersu karena terlihat juga jadi seseorang itu menjadi tidak tidak terlihat kalau memakai uniform itu kan seolah-olah ada marwah tertentu ada wibawa tertentu dibalik itu ya karena di situ mengandung level dan kepangkatan komando dan sebagainya seolah-olah itu menjadi sudah melekat tapi ketika dia memakai baju itu menjadi orang-orang common people gitu lah orang biasa apalagi warnanya orange sehingga itu kan menjadi tersangka itu baju tersangka gitu ya dan kemudian juga memang kalau saya lihat ininya lihat dari posturnya itu paling tidak sekitar 10 kilo sudah turun itu Mas Ersu oh gitu ya satu hal yang saya kira tetap tidak berubah adalah bahasa tubuhnya itu yang saya kira yang masih kelihatan Pak Fetri Sambu masih menunjukkan siapa dia sesungguhnya kalau dari bahasa tubuhnya foto-foto-fotonya dia adalah seseorang yang subur gitu ya dan kemudian tadi tetap terlihat subur walaupun sudah berminggu-minggu dibalik bui itu adalah si kuat Mas Ersu sesuai dengan namanya kuat ma'ruf oke lagi masih ada yang tersisa yang belum kita berbincangkan itu saja Mas Ersu kita tunggu perkembangannya lagi nih nanti malam mungkin akan ada konfrensi persa atau apa ya silahkan Anda para viewer kita juga untuk menyampaikan evaluasi Anda sendiri karena memang judulnya ini kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Anda bersama membaca berita dibalik berita ya beritanya Anda bisa Anda sudah bisa nonton di banyak televisi yang melakukan siaran langsung tapi kita membantu Anda untuk melihat inside story-nya ya oke terima kasih sekali lagi saya sampaikan doa-doa Anda support Anda terhadap kami saya berdua dengan Mbak Agin dan kami ucapkan terima kasih dan doa yang tulus juga dari kami berdua untuk Anda semua saya Asmena Arief dan saya Agi Betta terima kasih atas perhatian Anda tetap salam 0% Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton